Polisi daerah Sumatera Utara dan Polisi Resort Kota Deli Serdang berhasil mengamankan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi serta uang miliaran rupiah hasil penjualan narkoba. Selain barang bukti petugas juga berhasil mengamankan 4 orang sedikat narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan dan juga jaringan internasional. Barang bukti narkoba yang berhasil diamankan petugas satuan narkoba Polisi Resort Kota Deli Serdang diantaranya 2 kg sabu, 4.250 butir pil HP5, 4 bungkus sabu 50,10 gram, 220 butir pil ekstasi, ponsel, 2 unit mobil, dan uang 1 miliar rupiah lebih hasil penjualan narkoba jenis sabu. Petugas juga berhasil mengamankan 4 orang sindikat narkoba jaringan internasional yang dikendalikan arah pidana yang dihukum seumur hidup dari lembaga pemasyarakatan Tanjung Gustamedan. Selain barang bukti narkoba, petugas juga berhasil menangkap sindikat bandar narkoba dari berbagai lokasi di Kota Medan. Pengungkapan sindikat narkoba ini berawal saat penangkapan tersangka berinisial RJ dengan barang bukti 2 butir pil ekstasi di Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Norawa, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian petugas melakukan penyidikan dan interogasi tersangka RJ dan pelaku mengaku menyimpan narkotika di rumah kosan di Jalan Eka Warni, Medan Johor. Dari rumah tersebut, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu 2 kg, 4.250 butir pil HP5, 4 bungkus sabu seberat 50,10 gram, 220 butir pil ekstasi, 4 ponsel dan timbangan elektrik, serta 3 pelaku lainnya berinisial IA dan V yang merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Tidak sampai di situ, petugas juga melakukan pengembangan dan pelaku RJ mengaku peredaran narkoba tersebut dikendalikan napi berinisial SK yang difonis seumur hidup di lapas Tanjung Gusta. SK yang mengendalikan peredaran sabu mengaku kepada petugas memperoleh sabu dari Tanjung Balai dan menyimpan sabu tersebut di gudang kawasan Medan Johor dan Simpang Limun Medan. Sindikat ini mengedarkan sabu ke wilayah kota Medan, Binjai, Belawan, Labuhan Batu dan Jakarta. Kapolai Sumatera Utara Irjenpol Agung Setia Imam Effendi mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara. Poles pilih sendang dengan pesat narkobanya berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh tersangka saudara S dari lapas. Saudara S bertindak selalu mengendali sekaligus mengatur bagaimana sabu-sabu ini bisa masuk ke Medan, kemudian juga ke Binjai, bahkan sampai ke Jakarta. Kemudian juga kita tahu bahwa saudara S ini adalah terpidana kasus sabu-sabu juga, kasus narkoba oleh Polres Medan dengan konis hukuman sumur hidup. Selain itu, Polres Asahan juga menangkap penumpang kapal kayu yang datang dari Malaysia atas nama MU membawa 2 kg sabu untuk diedarkan di Madura. Kemudian, Polres Sumatera Utara bergerak bersama Polres Langkat pada Rabu kemarin. Jaringan Aceh ditangkap atas nama R penumpang travel dengan barang bukti sabu 4 kg yang akan dibawa ke Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Nusantara TV melaporkan.